Halo The Thinkers, setelah merilis V15 pada awal Maret lalu, kini Vivo kembali memboyong varian yang lebih mumpuni. Kira-kira apa itu? Nah, ini dia, Vivo V15 Pro. Yuk kita unboxing! Melengkapi varian V15, Vivo akhirnya memboyong seri Pro-nya ke tanah air yang memiliki spesifikasi lebih tinggi dari seri sebelumnya. Kira-kira fitur apa aja ya yang diupgrade dalam seri V15 Pro ini? Pertama, dari fitur fingerprint-nya yang kini disematkan di bawah layar. Akibatnya, pada sisi belakang ponsel terlihat lebih polos dan hanya dihiasi oleh 3 lensa kamera plus lampu flash, serta emblem Vivo pada bagian bawahnya. Tekstur gradasi warna dengan sentuhan finishing aksen tertentu membuat V15 Pro pun terlihat semakin elegan. Beralih ke bagian depan, Vivo V15 Pro mengalami peningkatan kualitas layar dengan disematkannya Super AMOLED Full HD Plus berukuran 6,39 inci tanpa embalan delponi. Kamera depan dengan teknologi pop-up beresolusi 32MP pun masih menjadi inovasi andalan Vivo dalam serinya kali ini. Sehingga, untuk penggunaan menonton video ataupun membaca artikel di internet jadi lebih puas tanpa adanya halangan apapun. Bicara soal kamera belakang, Vivo V15 Pro kini dipersenjatai resolusi kamera utama yang lebih tinggi yakni 48MP dengan teknologi Quad Pixel Sensor yang mampu menangkap setiap celauan cahaya serta dua kamera pendukung lainnya yakni 8MP AI Super Wide Angle dan 5MP Depth Sensor. Jika pada seri sebelumnya V15 dibenamkan chipset Mediatek Helio P70 kini, varian Vivo V15 Pro dipersenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 675 Octa-Core didukung RAM 6GB serta ROM 128GB yang dapat diekspansi dengan kartu memori hingga 256GB Baterai V15 Pro memiliki kapasitas 3700mAh dengan dual engine fast charging Nah detikers, itu tadi unboxing dari Vivo V15 Pro Ponsel ini sudah bisa di free order dengan harga Rp 5.699.000 Gimana? Tertarik? 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 Tertarik?